Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang Woodering Wave Dan disini seperti yang kita lihat ya Kalau misalkan total perregistrasinya Sudah mencapai 31 juta ya Seingat gue milestone dia tuh maxnya tuh sampai 30 juta Dan sekarang sudah 31 juta Yang artinya kita sudah menembus semuanya ya bos ya Dan juga ini game kan katanya bakal digadang-gadang Bakal menjadi Genshin Killer Gue sendiri sih gak yakin ini game bisa menjadi Genshin Killer ya Mungkin lebih tepatnya nyaingin aja ya guys ya Kalau udah ngomongin Genshin Killer kayaknya agak susah cuy Karena komunitas Genshin itu bener-bener udah kebentuk banget guys Jadi agak-agak sulit kalau misalkan dibilang Genshin Killer ya Takutnya nanti ini game malah overhype doang Kayak TOV kemarin ya bos ya Itu TOV kemarin parah sih Hypenya parah banget ya gila-gilaan ya Cuma ternyata malah lenyap duluan gitu ya Nah semoga nanti untuk Woodering Wave ini Jangan sampai kayak begitu ya Karena Woodering Wave ini bisa dibilang Gamenya cukup bagus banget guys Dan oke kita disini bisa lihat ya Untuk preregistrasinya ada di Google Play Store Ada di Epic Store Ada di App Store Sama bisa lewat website-nya juga Dan yang selanjutnya adalah Disini untuk preregister milestone-an nih ya Seperti gue bilang tadi Disini 5 juta kita bakal mendapatkan Shell Credit 80 ribu Sama apa ini Ranger Series Weapon of Choice Ini sih kayaknya seinget gue yang biasa ya Karena gue waktu Tahap tes kemarin Gue sempet mainin selama 2 minggu Seinget gue tahap tes ini tuh 3 minggu atau 4 minggu Gue lupa ya Cuma yang jelas gue tuh mainnya kurang lebih Selama 2 minggu ya Dan dalam waktu 2 minggu itu Ya bisa dibilang 70% 80% Gue enjoy selama game-nya ya Terus yang selanjutnya adalah Disini kalau misalkan 10 juta Bakal dapetin Advanced Resonance Potion 15 juta dapet Asterite 200 doang Dan 20 juta dapet Sigil and Root Oke Dan di 30 juta ya Kita ngincernya ini guys ya Yaitu Gacha 20 kali ya Atau 2 kali multi guys Nah yang selanjutnya adalah Ini Ini sebenernya ada event ya Kayak dapetin Bintang 5 Echo gitu Sama Bisa dapetin Esterite segitulah Cuman ini gue gak ngerjain ya Karena gue agak males guys Karena sebenernya untuk Echo ini tuh Didapetin yang gak terlalu susah banget ya Kalian main berapa hari Juga udah dapet Punya bintang 5 cuy Cuman kalau misalnya kalian Pengen punya dari awal Silahkan Ikutin event ini ya Nanti kita bakal cek juga guys Kemudian selanjutnya Ini karakternya Nanti kita bakal juga Tierlisa seperti apa aja ya Gue waktu tab test kemarin Gue tuh punya Ini nih Sini Gimana Nah ini nih ya Sealing yang gue dapet Encore gue Gue punya Eh Enggak kayaknya gue Ini gak punya deh 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 ya Ini gue gak punya ya Ini kata kuat banget ya Gue belum sampe dia guys Waktu itu main Ini standar lah Nah ini Verina guys ya Healer ya bos ya Ini Makanya dia ini enak banget cuy Buat nge-heal ya Terus sisanya punya Ini punya Sama itu tuh Jagoan gue yang satu lagi guys Si siapa Yang cowok rambut warna hijau Gue lupa Jiyan ya Jiyan apa Jiyan gitu Gue lupa Itu juga kuat banget anjir Sumpah Nah ini dia nih ya Ini nih Gue dapet dia cuy Sumpah hoki banget Kayak cuma 1x multi Atau 2x multi gitu Gue lupa ya Dapet dia ini enak banget guys Skillnya ya Dan ini screenshot Screenshotnya Dan ini Boss ya Ini dia boss Dan dia tuh ada kayak Pase keduanya gitu Yang dimana dia Berubah jadi Kepala kambing gitu ya Oke Sisanya sih udah ya Coba kita cekin yuk Eventnya yuk guys yuk Gue penasaran anjir Event yang 5 echoes itu Coba kita cek ya Karena gue ini Cuman Isang ngeliat dong Tapi gue gak ngelakuin ya Oke nih ya Gue udah kelarin beberapa guys Disini yang kayak follow-follow gitu ya Disini invite-invite friend Juga sebenernya penting ya Lumayan Dan oke kita bakal coba gacha ya guys ya Disini gue berarti Cari liat Oh gue ada 20 nih cuy ya Gue udah 20 cuy Coba kita gacha ya Dapet kah Masih ampas Gacha lagi Masih ampas Ya lumayan ya Tapi kalo misalkan kalian itu Silahkan tuh ya Kalian bisa select Cuma pilih 1 doang berarti ya Pilih 1 doang guys Ini kalo misalkan ini Reroll sih Reroll sebelum gamenya mulai ya Oke mungkin gue disini Bakal liatin tier risa dulu guys Oke disini gue udah masuk ke dalam websitenya Dan kalian harus inget ya Kalo misalkan setiap website Atau mungkin setiap individu dari kita-kita Pasti tier risa beda-beda Jadi kalian gak usah ngerasa kayak Bang harusnya Untuk DPS Cixia itu harusnya di S Atau mungkin bang harusnya Lingyang itu harusnya di B Gak usah kayak gitu cuy Santai aja ya Karena setiap website juga pasti beda-beda men Disini intinya Kalo misalkan dari Woodring Wave GG ya Ini aja untuk DPSnya main carry Disini yang pertama Ada Jian Kalcaro Sama Danjin Oke ini iklan agak ganggu sih Danjin Kemudian untuk yang A Ada Encore Lingyang sama Cixia B nya Rover Sama si Yin Lin Gue jujur untuk DPS Gue udah nyobain Jian ini Bener-bener enak banget Bisa nge-carry ya Kalo untuk 2 karakter ini Gue belum nyobain ya Kalo untuk ke 3 ini Gue udah nyobain ya Udah lumayan enak Kalo Lingyan gue jujur Agak ini sih Kurang suka sama mainnya ya Karena dia kan jadi bareng saya gitu Dan gue gak tau kenapa Untuk moveset-mowsetnya Kayak Gak suka gue Gak terlalu suka ya Cuma yang jelas untuk Jian Gue setuju sih Ini karakter emang kuat banget ya Kalian kalo misalkan Baru pertama kali main Nanti kan harusnya Banner pertama itu Si Jian ya Itu kalian harus dapet sih Karena bener-bener Nge-carry parah ya Si Jian ini Kemudian untuk Secondary Atau sub-carrynya Sub-DPS ya Kalian bisa ambil Yin Lin Nah jadi emang bagus nih Untuk apa Carry juga sebenernya ya Ada si Sanhua Si Ani Gue mortify Gue belum nyobain nih Gue punya dapet deh Cuman gue belum nyobain nih ya Dia ini tampilnya Kayak D-Luck kan Terus ada Cixia Yang B-nya ada si Alto Yuan Wu Sama Yang Yang Ya kayaknya sih gue jelas Yang jelas sudah pasti Bakal gacha Jian ya Yang pertama kali guys Sudah pasti ya Supportnya sudah pasti Verina ya bos ya Ini Verina Bener-bener kalian Perlu banget sih Ini karakter ya Gue juga kemarin Sempet hoki tuh Dapet si Verina Gue kira dia Karakter yang biasanya Taunya supportnya Emang GG parah ya Terus disini Seinget gue nih Baizi ini bintang 4 ya Ada Baizi Jian Xin Tahoki Rover-Rover Tetep si Verina Kalian wajib dapet ya Oke Baru segini doang ya Kalau waktu Tahap CBT kedua yang kemarin Baru segini doang guys Yang jelas kalian sih Untuk awal-awal ya Sudah pasti Jian guys Karena Jian ini Bakal jadi banner pertama Yang bakal muncul Harusnya ya Jian Sama si Verina Kalian wajib punya Si dua karakter ini ya Sisanya kayaknya bebas deh Yang penting Support sama DPSnya Ada aja salah satu ya Nah kemudian yang terakhir Soal re-roll ya Gimana sih cara re-roll Di game ini Jadi intinya Kalian kalau misalkan Baru pertama kali Re-roll di game ini Kurang lebih Kalian butuh waktu 30 menit Sampai 40 menitan Untuk re-roll ya guys ya Karena bener-bener Lama banget game ini Cuman kalau misalkan Kalian gabut silahkan sih Cuman kayaknya Kalau gue Kalau pengen re-roll Kayaknya gue bakal Maksimal 2 atau 3 kali doang ya Karena Cukup lama banget guys Dan gue kayaknya Keburung ngantuk ya Nanti yang ada Gagak main-main guys Nah disini untuk re-roll ya Pokoknya kan untuk tutorialnya Menyelesaikan sampai Kurang lebih 40 menitan lah Nah kemudian nanti kalau misalkan udah selesai Disini nih guys ya Nih gue bakal liatin ya Ini video pertama kali Ini masih tutorial lagi ya Ini video asli gue 40 menit lebih guys Cuman gue cut jadi 22 menit ya Karena emang tutorial cukup lama banget Teman-teman Dan gak bisa di-skip ya Semoga bisa di-skip sih Nanti pas lagi Rilis nanti ya Nah Kalian Nyampe sini ya Kalian langsung gaca guys ya Nih Pokoknya tutorial selesai Kalian gaca disini pertama kali kan Nah abis itu Kalian langsung cek email dulu tuh Karena nanti kan bakal dapet Hadiah-hadiah Peri-regi segala macem Kalian cek email Kalau misalkan cek email udah selesai Kalian langsung gaca lagi Silahkan ya Nah kalau misalkan ampas Ya ampas ya langsung lock out Bikin akun baru lagi Re-rollnya sih seperti itu doang sebenernya Gak terlalu susah banget ya Nah ini gue masih gaca Kayak pertama kali Kita ini aja ya Kita agak cepetin aja ya Nah ini udah selesai ya Dapet si siapa nih Baizui ya Kalau nggak salah ya Nah ini guys Ini gaca-gaca Banner pertama pokoknya itu si Jian ya Jian tuh kalian wajib dapet sih Pokoknya bener-bener Inilah Harus dicari ya si Jian ini Cuman harus oke-oke-an juga sih Yang jelas tadi untuk awal-awal tuh Dapet 11 ya Sama ini 10-1 kali multi guys Sama nanti jangan lupa tuh Seperti gue lihat tadi Cek email ya temen-temen ya Cek email Pasti nanti ada hadiah-hadiah Pereregian segala macem Ya seenggak-enggaknya Kalian bisa gaca 30 kali multi lah Harusnya ya Dan ini Ini ya tulisannya guys ya Kalian gaca di banner Newbie temen-temen ya Nih di banner Newbie Yang ini ya Disini Kita bakal garansi Bintang 4 Setiap kali kita gaca Yang kali 10 Dan kita bakal mendapatkan Garansi Bintang 5 Kalau misalkan 50 kali gaca Di banner Newbie pokoknya ya Kalau di banner yang ini 80 guys Dan ini membutuhkan 10 Ya gaca di banner ini pokoknya Udah deh gaca ya Abis itu Disini Udah nih ya Pokoknya abis ini Dari sini ya Cek-cek aja Kalian cek email segala macem Jangan lupa cek email Kalau misalkan ampas Lock out Langsung login lagi Tutorial lagi Intinya untuk Re-rollnya sih seperti doang ya Cuman memang Makan waktu cukup lama banget guys 40 menit kurang lebih lah ya Dan oke teman ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.